Intro Wabah coronavirus Wuhan terus meluas ke banyak provinsi di Tiongkok. Kasus infeksi kini terjatat di Beijing, Shanghai, Guangdong, Changsha, dan Kunming. Hingga tanggal 22 pagi telah terjatat lebih dari 400 pasien terinfeksi dengan 9 kematian di seluruh Tiongkok. Wuhan telah menyebar ke Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang baru saja mencatat kasus pertama. Amerika Serikat juga mencatat satu kasus menjadi negara pertama di luar Asia yang terinfeksi. Menanggulangi arus mudik warga Taiwan di daratan Tiongkok dan memuncaknya penjangkitan influenza, MOHW mengumumkan delapan rumah sakit yang menawarkan pemeriksaan asam nukleat untuk coronavirus baru. Menurut MOHW, 201 rumah sakit akan siaga 24 jam per hari dan menawarkan rawat jalan khusus influenza pada liburan Imlek. Sementara warga yang menuju Wuhan dalam 14 hari silam dan menderita demam panas atau mengalami gejala pernapasan harus segera menelepon hotline epidemi 1922 memakai masker dan berobat secepat mungkin. Menanggulangi penyebaran coronavirus Wuhan ke mancanegara termasuk Taiwan, rumah sakit di Taiwan telah meningkatkan kesiagaan. Jongho Memorial Hospital di Kaohsiung menggelar latihan pencegahan epidemi termasuk prosedur karantina pasien dan langkah perlindungan bagi petugas medis. Sebagai barisan pertama yang merawat pasien terinfeksi, tanggung jawab petugas medis di rumah sakit sangat berat dan warga yang mencari perawatan juga diminta dengan jujur melaporkan informasi pariwisata. Dan mulai hari ini juga, Changkong Memorial Hospital di Lingkau meminta warga mengenakan masker saat menuju ruang rawat darurat. Cuaca di Taiwan akan berubah dari hangat menjadi dingin pada saat warga menikmati liburan imlek sepanjang tujuh hari. Antara tanggal 22 dan hari raya tanggal 25, cuaca sangat cerah, hangat dan nyaman. Tapi mulai H2, lewatnya front dingin dan menguatnya monsoon timur laut akan merendahkan suhu dan mendatangkan hujan singkat di kawasan utara dan timur. Dan H3 akan lebih dingin lagi karena tiba-nya masa udara dingin di mana ada kemungkinan turun salju di kawasan pegunungan. Cuaca dingin dan basah ini diperkirakan berlangsung hingga berakhirnya liburan tanggal 30. Menurut CWB, monsoon timur laut akan merendahkan suhu terutama di beberapa hari terakhir dari liburan panjang. Sementara sistem awan kawasan Huanan akan bergerak ke timur mendatangkan hujan pada H2 hingga H4, terutama di pegunungan utara dari Taiwan Sentral, kawasan timur laut dan pantai utara di Kilong. Berbagai situs turis populer di Taiwan sedang siap-siap menyambut wisatawan berjumlah besar pada liburan imlek tujuh hari. Lu Kang Li Changhua menghadirkan Festival Kesenian Lentera, memfitur sungai lentera yang dinyalakan dengan ribuan lentera berwarna-warni. Balai desa Lu Kang mengemukakan, warga tidak hanya bisa berkunjung di Lu Kang pada siang hari, malamnya juga penuh dengan atraksi sehingga para turis bisa meneruskan kunjungan atau bahkan menginap hingga keesokan harinya. Di lain pihak, Festival Bunga Changhua akan digelar di desa Xijou pada liburan imlek. Saat mengunjungi kegiatan yang telah memasuki tahun ke-14 itu, warga juga dianjurkan tidak lupa menikmati keindahan lanskap malam Gunung Pakwa. Sampai jumpa di video selanjutnya.